Hai Oke kembali lagi bersama gue di channel RGB official di video kali ini kita akan bahas update pusit versi 3.7 tapi sebelum itu jangan lupa untuk klip subscribe dan like nya juga ya coy dan jangan lupa untuk di-share sebanyak mungkin ya coy Oke sudah satu bulan di satu satu bulan satu tahun lebih pusit belum juga update sama sekali ya coy terakhir update pada tanggal 22 Juni 2021 dan sekarang sudah lebih dari satu tahun tidak pada update sama sekali dan baru-baru ini maleo posting kabar di tab komunitas tentang update pusit di versi 3.7 ukuran 1 GB dengan tanda tanya artinya maleo ini sedang ngasih saran kepada playernya mau atau tidak jika pusit update dengan ukuran 1 GB Wah ini bagaimana cuy tanggapan kalian ya ternyata dari 94% memilih yes yang penting banyak penambahan dan yang lainnya memilih waduh mungkin dia HPnya tidak support kali ya ya tapi mau gimana lagi ya kalau masih mempertahankan agar bisa dimainkan di HP kentang ya gimana pusit mau bagus grafiknya sekarang banyak game-game simulator yang tidak kalah bagus ya grafiknya dari busit seharusnya busit update mengikuti perkembangan zaman bukan malah biar bisa dimainkan di HP yang RAM nya kecil Oh ya dalam komennya maleo juga akan memperbarui scene-scene lama dan menambah hampir 50 scene baru artinya ada kota atau pulau ya yang baru itu disini adalah pulau Bali dan dapat tersambung dari Sumatera sampai Bali ya cuy oke ya maksud dari scene di atas adalah satu loading map ke loading map yang lainnya itu ya cuy yang maksudnya satu scene ya tulisannya skene tapi bacanya scene yang di kayak yang di Cirebon itu Cirebon Jakarta Semarang itu akan diperbarui ya agar firebusit tidak mudah bosan dan disinilah maleo minta waktu yang lebih lama karena ini termasuk update besar-besaran coy dan masih belum bisa memberikan tanggal kepastian rilis saya sih setuju ya cuy update kali ini karena posisi masih perlu ada peningkatan dari segi fitur grafis dan yang lainnya saran saya kalau mau update lebih baik cek dulu kondisi penyimpanan hapus file-file yang enggak penting dulu cuy karena disitulah yang bikin HP kalian ngelag walaupun RAM nya cuma 2 GB tapi penyimpanan oke ya udah cukup lah untuk mainan busit ya cuy kayak HP gue ini enggak ada enggak lebih dari 2 GB ya RAM nya oke cuy agar tidak ngelag seperti itu ya tapi kalau masih ngelag ya lem biru aja cuy lempar ganti yang baru ya cuy oke cukup sekian dari kami terima kasih dan sampaih 23 24 Terima kasih.